selamat siang nih ibu bapak menjelang sore nah sehari ini kita gak ada pelatihan memang pelatihannya ini diluar dari pelatihan yang biasa tapi ini adalah pelatihan pendukung yang sangat penting untuk diikuti terutama buat bapak ibu yang memang akan mengikuti lomba di acara Gebiar Kemerdekaan 2021 yang diadakan Hamal Sinar Maslen ini banyak sekali yang belum memahami apa perbedaan antara kreatif dengan inovatif jadi banyak salah persepsi merasa bahwa produknya itu sudah inovatif padahal itu masih di dalam kategori kreatif apa sih yang perbedaan antara kreatif dan inovatif ya coba saya share saja tapi payung kuning diantara payung hitam atau bunga merah diantara bunga hitam ya ini salah satu prinsip dimana setelahnya ketika kita membangun sebuah brand itu tujuannya adalah kita membuat satu brand yang betul-betul harus berbeda dengan brand-brand yang lain kalau kita bicara tentang kreatifitas pasti kita butuh yang namanya kreatif thinking ya ini satu pola dimana ketika kita berpikir kreatif itu sebetulnya adalah kemampuan kita untuk berpikir yang dapat mengarahkan kita untuk berpikir secara penuh dengan kreatifitas nah terus yang terakhir bagaimana ketika kita sudah punya pola pikir inovatif yang kita sebut sebagai berpikir inovatif yaitu proses berpikir yang menghasilkan solusi dan kebutuhan di luar bingkai yang konservatif ya artinya ketika kita bisa menghasilkan sebuah produk baru ya dengan segala imajinasi dan sebagainya kemudian kita bisa menemukan produk baru itu ternyata bisa bermanfaat tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk lingkungannya tapi yang paling penting adalah bagaimana proses ini terus berjalan sehingga menghasilkan solusi ya tadi terkait dengan problem solving itu dan ini kebutuhan ya ini anak kecil ini kan nyiramin tanaman tanaman itu kan lebih tinggi harusnya dari anak kecil dari visual kreatif menjadi lebih sesuatu yang kayak lebih dari tiga dimensi itu gambar anak kecilnya kan di tembok ya itu ya iya tapi pohonannya bener itu seperti itu kan kita sering menyebutkan wah ini kreatif bener gitu ya apalagi kalau yang memang anaknya jago menggambar gitu ya tiba-tiba ada gedungnya sinar maslen gitu ada yang temboknya luas gitu digambarin aja itu mungkin hasilnya orang menyebutnya wah itu kreatif Gojek tidak hanya sebagai sebuah aplikasi yang kreatif tapi kita bisa masukkan itu menjadi sebuah aplikasi yang sangat inovatif karena tadi ya selain dia baru kemudian dia bisa menciptakan satu solusi untuk permasalahan-permasalahan di seputar transportasi bahkan sekarang menjadi solusi untuk boleh diatakan untuk peperdayaan ekonomi gitu ya yang lebih luas dan yang paling penting adalah bahkan Gojek itu bisa menciptakan sebuah kebutuhan gitu ya yang tadinya mungkin orang tidak berpikir untuk order makanan itu menggunakan aplikasi ternyata sekarang orang jadi terbiasa kerajinan yang boleh diatakan banyak disukai dan pada akhirnya ini menjadi satu tren gitu ya di kalangan pecinta kerap gitu untuk mencoba menciptakan produk-produk kain ini menjadi banyak menjadi produk-produk multifungsi dan boleh diatakan ini menjadi satu apa kecenderungan tren baru dimana konsep ramah lingkungan ya konsep-konsep yang terkait dengan eco-friendly itu bisa diterapkan di sini nah ini satu contoh dimana salah satu produk baik itu kraft baik itu kuliner ternyata juga bisa menciptakan satu produk yang boleh diatakan penuh dengan kreativitas bahkan menyentuh hal-hal yang sifatnya inovasi inovasi itu tidak hanya sekedar produknya Pak Asep bisa jadi nanti misalnya nih dalam hal perangkatnya gitu kan cara bagaimana Pak Asep mengemas itu kan menjadi satu masalah gitu satu persoalan yang harus Pak Asep pecahkan misalkan supaya bagaimana mendoan itu tetap anget misalnya aku cuma mau contoh aja seperti kalau kebab biasa kan kebab aku tuh sapi atau daging atau ayam menuju ke aku jadi sekarang menjadi ada kebab rendah apakah itu produk inovatif atau hanya kreatif ini ketika tadi digabungkan sama konsepnya ketika tadi saya memberi contoh antara ayam goreng dengan sambal akhirnya jadilah yang namanya ayam goreng itu kan menjadi sesuatu yang boleh diatakan sesuatu yang baru ketika orang mencoba menggabungkan satu apa dua rasa gitu dua selera menjadi satu nih orang bisa makan mie ayam tidak hanya sekedar dengan apa boleh diatakan mie dengan ayam yang selama ini kalau mie ayam itu kan mie dengan ayam dengan berbagai topping dan gayanya mungkin mie ayam yang murah toppingnya ayam seperti itu ada yang mahal ada yang mungkin seder ini yang menarik adalah konsep bagaimana menggabungkan dua kuliner yang sebetulnya punya bobot yang berbeda ini menjadi satu untuk membuktikan bahwa itu sebagai sebuah inovasi itu kan butuh waktu yang panjang ya nah proses itu mungkin nanti nggak mungkin kan kalau lombanya sekarang Agustus terus nanti Mbak Reni buat tapi harus nunggu dulu nih sampai ininya di di apa ditiru orang dan sebagainya tapi minimal nanti pasti juri juga akan bisa mempertimbangkan ada satu tahapan dimana Mbak Reni itu punya visi bahwa kemungkinan ini bisa menjadi sesuatu yang baru ketika empon-pon dikatakan bisa membantu mencegah virus corona masuk ya dan empon-pon itu sangat dekat dengan bahan bakunya bir petok saya mencoba langsung mengambil peluang itu dan dua tahun ini datatan saya ada puluhan orang yang terpapar itu bukan hanya minum tapi terapi uapnya terapi uap bir petok itu sangat membantu untuk penyembuhan pemulihan yang terpapar dan pada akhirnya tertikir juga bahwa ketika ini tanpa harus saya yang buat orang sudah membuat juga gitu ya untuk dengan berbagai bahan baku yang berbeda mungkin ya terapinya nah saya memang lagi bikin kemasannya untuk supaya dia bisa minum juga dan juga bisa langsung terapi bir petok memang tetap saya jual om jual masih konsumsi terbatas untuk menekan terpapar saya buatin dan dia bisa terapi dari bir petok dengan bahan bakunya om apakah itu masuk wilayah ke arah yang dimanakan dikatakan produk yang mengarah ke inovatif atau seperti apa om karena ada nilai kebermanfaatan yang lebih dan dirasa banyak orang konsep ini yang bisa Bang Jaya tawarkan jadi bagaimana si konsep terapi uap itu itu sebetulnya tetap dengan bahan bir petok tapi tidak untuk diminum tapi untuk terapi jadi nanti akan ada dua produk itu satu yang diminum dengan si bir petoknya itu sementara yang untuk terapi tapi tetap dengan ininya ya tetap dengan bang petok itu pasti akan menjadi satu apa ya satu tadi yang kita bilang bahwa kreatif itu tidak hanya hanya butuh kebaruan sementara inventif itu butuh ada satu value added sementara kalau kita berbicara tentang inovasi itu pasti harus terkait dengan kebermanfaatan dengan kebutuhan gitu ya semakin itu dibutuhkan artinya mungkin inovasi itu pasti akan terjadi gitu Bang Jaya terima kasih Pak Roji terima kasih Pak Roji terima kasih Pak Roji terima kasih Pak Roji sampai ketemu besok ya Pak terima kasih terima kasih